Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di Gadgetrend bareng aku Adel dan di video kali ini Gadgetrend mau mengulas mengenai laptop Asus ZenBook 14 OLED UX3402 laptop seri ZenBook klasik generasi terbaru yang udah pasti familiar ya buat para pengguna laptop Asus nih generasi terbaru ini juga menandai teknologi OLED menjadi karakteristik ZenBook alias nggak ada lagi layar ZenBook yang nggak menggunakan OLED dijual dengan harga mulai dari 17.299.000 rupiah membuatnya tuh relatif agak mahal ya buat sebuah laptop tapi nih dibalik harganya itu aku sih ngerasa puas dengan laptop yang satu ini Asus kini tidak lagi menggunakan desain gelombang khas mereka di penutup laptopnya melainkan menampilkan logo baru Asus yang menurut aku tuh mirip dengan lambang Starfleet di serial film fiksi ilmiah Star Trek aku sih oke-oke aja dengan desain ini dan sebagai penggemar Star Trek aku jadi ngerasa laptop ini tuh mengeluarkan aura-aura masa depan gitu loh terdapat juga tulisan kecil Asus ZenBook di bagian kiri bawah penutup laptopnya yang mana mungkin kamu nggak akan menyadarinya nih soalnya menyatu dengan warna biru penutup laptop ngomong-ngomong soal warna ada dua varian warna nih dari laptop ini yakni Ponder Blue yang lagi aku gunakan dan Aqua Celadon varian Ponder Blue warnanya tuh terlihat biru gelap kalem yang mana menyelimuti keseluruhan bagian laptopnya untuk ukurannya laptop ini tuh memiliki dimensi yang standar buat sebuah laptop berukuran 14 inch jaman now cuman aja aku ngerasa laptop ini tuh agak sedikit berat nih buat perbandingan ZenBook 14 generasi sebelumnya itu memiliki berat 1,13 kg nah sedangkan yang baru ini beratnya mencapai 1,39 kg dan berat ekstra 260 gram ini tuh cukup kerasa ya pas aku lagi bawa laptopnya di dalam tas ransel pada bagian sisi kanan laptop ini terdapat dua port USB Type-C Thunderbolt 4 yang juga digunakan untuk charging HDMI 2.0B, jack audio 3.5mm dan pembaca kartu microSD sedangkan di bagian sisi kirinya tuh terdapat sebuah USB Type-A 3.2 Gen 2 dan area pembuangan udara semua port ini tuh cukup untuk penggunaan kerja aku sehari-hari sesuai namanya ZenBook 14 OLED mengusung layar OLED 14 inch yang dapat menampilkan warna dengan memukau menonton film, mengedit grafis dan memainkan game di layar laptop ini tuh terasa lebih memuaskan secara visual ditambah lagi nih layarnya mendukung pengoperasian dengan sentuhan jari refresh rate 90Hz, pantone validated dan 100% DCI-P3 color gamut kecerahan layarnya sendiri tuh udah cukup banget buat penggunaan aku sehari-hari baik itu di dalam maupun di luar ruangan aku gak ngerasa kesulitan buat ngelihat tampilan layarnya di area yang ada cahaya matahari uniknya karena menggunakan resolusi 2880 x 1800 pixel laptop ini memiliki rasio 16 banding 10 yang mana berarti sedikit lebih tinggi nih dibandingkan layar laptop pada umumnya ini ngebuat layarnya tuh terasa lebih lega terutama ketika aku gunakan untuk mengedit dokumen minusnya nih ketika menonton konten video mungkin akan terlihat ada blok hitam di bagian sisi atas dan bawah layar Zenbook 14 OLED masih mengusung engsel Ergolift dimana bagian keyboardnya tuh nanti akan sedikit terangkat ketika layar dibuka uniknya dengan engsel ini bagian layar bisa dibuka hingga 180 derajat sehingga sejajar dengan keyboard nah meski begitu aku sendiri belum menemukan skenario penggunaan yang pas nih buat layar 180 derajat ini kalau digunakan untuk berbagi konten dengan orang lain pun terasa ngemakan tempat gitu loh ditambah lagi nih kalau orang tersebut berada di depan aku kemungkinan malah bakal kebingungan ngelihatnya soalnya orientasi konten pada layarnya itu terarahnya ke aku tombol-tombol keyboard pada laptop ini fungsinya lengkap walau buat beberapa fungsi seperti patch down dan patch up menyatu dengan tombol navigasi panah tapi berkat ini juga justru membuat area tombol navigasi panah tuh menjadi memiliki ruang kosong yang pas walau tombolnya sendiri berukuran kecil sebenarnya ya kalau boleh jujur aku merasa lumayan terganggu sih ketika produsen laptop tuh memberikan tombol panah yang kecil dan mepet sama tombol lain soalnya kan bikin kita rentan salah pencet ya nah tapi untungnya nih asus hanya melakukan salah satu hal tersebut aja nih ukuran tombol-tombol keyboard yang lainnya tuh terasa pas di jari aku ketika mengetik dan dengan travel distance 1,4 mm respon tombol keyboardnya tuh terasa cepet tanpa perlu menekan kuat feedback yang diberikan ke jari pun juga terasa pas tombol keyboard ini pun bisa diberikan pencahayaan latar sehingga mempermudah nih penggunaan laptop di area yang gelap intensitas cahaya latarnya ini juga bisa disesuaikan dengan keinginan loh atau bisa juga dimatikan menariknya tombol power di laptop ini juga berfungsi sebagai pemindai sidik jari buat dapat login dengan cepat ke dalam laptop untuk touchpad yang disediakan memiliki area yang cukup luas dan memiliki permukaan yang gak terlalu licin tapi juga gak terlalu keset sehingga membuat jari terasa mulus ketika berselancar di atas touchpad feedback pas melakukan klik di touchpad ini dengan jari pun terasa mantep nih asus juga mendesain touchpad ini biar gak mudah kotor sama sidik jari sejak pertama kali aku menggunakan laptop ini sampai ulasannya dibuat nih touchpadnya tuh masih terlihat bersih dari sidik jari kelihatan gak? di ujung kanan atas touchpad juga terdapat area khusus yang dapat disentuh untuk mengaktifkan number pad di area touchpad fitur ini tuh sangat bermanfaat banget nih kalau kamu sering berkutat dengan angka sehingga dapat menginput data dengan lebih cepat di sektor performa Zenfuck 14 OLED yang aku gunakan ini menggunakan prosesor Intel generasi ke-12 Core i5-1240p yang dikombinasikan dengan RAM 16GB LPDDR5 dan Intel Iris SC Graphics sebenernya sih masih ada varian prosesor yang lebih tinggi lagi nih dari laptop ini yakni Intel Core i7-1260p tapi untuk varian yang aku gunakan performanya tuh udah terasa lancar banget buat menjalanin aplikasi-aplikasi pekerjaan yang aku gunakan sehari-hari baik itu kayak Microsoft Office browsing di Chrome dengan banyak tabs sampai Adobe Photoshop kapasitas penyimpanan yang disediakan memiliki kapasitas 512GB yang menggunakan teknologi M2FB PCIe 4.0 dimana performa membaca maupun menulis datanya tuh terasa cepat untuk menunjang performanya yang gegas dalam aktivitas kerja sehari-hari ASUS menyematkan webcam beresolusi 1080p yang hasilnya tuh jernih banget nah ini dia hasil rekamannya gimana nih guys aku sekarang malah gak perlu lagi lho menggunakan webcam eksternal nah biar wajah aku tuh keliatan jelas pas lagi melakukan video call saat kerja ditambah lagi laptop ini sudah menyediakan speaker yang suaranya tuh cukup kencang dan mikrofon yang juga sudah dilengkapi dengan teknologi noise cancelling aku biasanya tuh menggunakan mode basic reception melalui aplikasi My Asus untuk setelan noise cancelling sehari-hari nah sekarang suara aku ini lagi direkam dengan menggunakan laptop ini tanpa noise cancelling nah sekarang aku lagi mengaktifkan mode basic reception untuk meredam suara latar dan yang ini mode single presenter conference call yang peredamannya lebih kuat sebagai sumber dayanya Zenbook 14 OLED ini menggunakan baterai berkapasitas 75Wh yang sayangnya tuh agak dibawah ekspektasi aku sih soal ketahanan daya baterainya dengan kecerahan layar digital di 100% dan refresh rate 90Hz aku tuh cuma bisa menggunakan laptop ini selama 3 jam 45 menit dari baterai 100% ke 10% daya tahan baterainya ini tentu aja masih bisa kita lebih tingkatkan lagi nih guys dengan menggunakan refresh rate yang lebih rendah atau dengan menggunakan mode dynamic refresh rate yang menyesuaikan dengan konten yang lagi ditampilkan ketika aku tes ketahanan daya baterai laptop ini dengan aplikasi PC Mark 8 disetelan kecerahan layar 50% refresh rate 60Hz dan baterai dari 100% menghasilkan skor 3 jam 35 menit tes yang sama direfresh rate 90Hz hasilnya adalah 3 jam 21 menit untuk pengisian dayanya ASUS menyediakan charger 65W dengan konektor USB Type C mengecas daya baterai laptop ini dari level 10% ke 100% itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam 28 menit dengan kondisi laptopnya gak lagi aku gunakan nah kesimpulannya nih guys ASUS ZenBook 14 OLED UX3402 ini adalah laptop yang oke banget nih buat kamu yang menginginkan laptop ZenBook klasik yang bisa melakukan berbagai pekerjaan dengan mudah ditambah lagi layarnya tuh dapat menghasilkan tampilan yang memuaskan berkat teknologi OLEDnya keyboard dan touchpad yang disediakan pun terasa nyaman nih jari aku buat penggunaan sehari-hari sayangnya sih itu aja sih untuk daya tahan baterainya tuh masih agak sedikit dibawah kata sih aku sebagai pengguna aktif ZenBook 13 UX333 yang mana dirilis 3 tahun lalu aku ngerasa laptop generasi terbaru ini adalah peningkatan yang sangat patut untuk disambut baik ya segitu dulu aja video dari Gadgetrend kali ini mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi dan jangan lupa subscribe channel youtube kita Gadgetrend dan mampir juga ke website kita di Gadgetrend.com saya Adil mau pamit unduri lagi dulu maaf maaf kita ada salah-salah kata ya guys sampai jumpa di video Gadgetrend yang berikutnya have a nice semuanya